Hai Anjohasya Yorobun welcome back to my YouTube channel Nurul Viamidana Oke maaf banget guys kalau suara aku terdengar kecil banget dan nggak lantang itu karena aku take video hari ini itu malam banget jam enggak sih Oke jam 10.10 jam 10 malam dan makanya aku enggak begitu lantang keras-keras gitu bicaranya karena takut ganggu takut banget ganggu kau sebelah ya kan Oh ya eh balik ke topik semula di video kali ini aku ingin meng-share pada kalian berapa produk yang eh sering gitu ya kan yang sering aku pakai dan aku aplikasikan di wajah aku yang menjadi skincare night routine aku setiap harinya Oh ya guys by the way disini kulit aku itu cenderung berminyak dan eknopron gitu kadang-kadang muncul jerawat kadang-kadang beruntusan suka beruntusan gitu ya guys dan aku bingung banget aku frustasi dan setelah sekian banyak skincare yang sering aku coba jadi aku memutuskan untuk hijrah gitu ya kan ke skincare yang aku pakai kali ini dan aku harus sih cocok ya untuk ke depannya karena aku suka banget sama skincare skincare ini dari kemarin-kemarin itu oke langsung aja yuk kita ke skincare skincare rutin aku oke untuk step pertama disini aku pakai tonernya Sambaimi yang AHA PHA PHA Certy Dice Miracle Toner dan untuk mengaplikasikannya disini aku langsung taruh di telapak tangan aku aku ambil secukupnya aja dan tap-tap dengan lembut di wajah aku selanjutnya step kedua disini aku pakai serumnya DRW Skincare yang AHA PHA kenapa aku pilih DRW Skincare ya karena suka udah ada bepom lengkap dengan komposisi tempat pembuatannya bahkan tanggal expirednya pun ada lengkap banget kan cara pakenya pun gampang banget tinggal kita pencet aplikatornya lalu ratakan di seluruh wajah menggunakan tangan oh iya sebelum menggunakan skincare usahakan tangan kalian bersih ya guys cuci pakai sabun dan keringkan pakai handuk ataupun tisu yang bersih selanjutnya sambil nunggu serumnya meresap disini aku juga pakai masker bibir dari Laneige Laneige entah bacanya apa ini tuh aku suka kenapa karena ketika aku pakai di bibir aku tuh rasanya lembah banget bahkan sebelum aku pakai lip cream aku pasti bakal pakai produk ini sebagai lip balm biar gak kering gitu dan kata temen aku juga masker bibir ini tuh bisa ngembalikan bibir kita yang tadinya menghitam jadi merah alami gitu loh guys jadi aku coba deh untuk step keempat disini aku pakai krim malamnya dari DRW Skincare packagingnya gemes banget woy bagian tutup atasnya itu ada logo DRW Skincare kayak timbul gitu bagian depannya ada logo DRW Skincare juga dan ini sudah bepom tentunya jadi gak usah khawatir lagi dan untuk bagian dalamnya dilengkapi tutup transparan aku pribadi sih gak tahu gunanya buat apa mungkin untuk mencegah agar krim yang di dalamnya tidak cepat mengering gitu pernah dulu tutup transparan itu aku buang dan krimnya yang ada di dalam jadi sedikit ngeras gitu loh guys jadi aku putuskan sejak saat itu untuk tidak membuang tutup transparannya lagi dan untuk tekstur krimnya sendiri menurut aku sih creamy banget gak lengket dan cepet aja gitu ngeresepnya jadi enak banget di kulit step terakhir untuk kebat total jerawat disini aku pilih produk dari eggnog cukup ditotalkan aja di wajah yang timbul jerawat bukan bekas jerawat loh guys inget ya nah itu tadi night skincare rutin aku guys gimana menurut kalian silahkan komen di bawah ya oh iya buat kalian yang penasaran atau sekedar ingin tahu gitu ya kan DRW Skincare itu seperti apa sih kak terus manfaatnya apa aja sih kak gitu kalian bisa langsung DM IG aku ataupun cek IG aku karena kebetulan aku juga reseller DRW Skincare aku seneng banget sama produk satu ini langsung aja ya nanti cek ataupun DM di Instagram aku aku taruh Instagram aku di description box aku oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk klik subscribe like dan komen ya sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya